Welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua Nandul Gamer santai no game no life Coy masih di One Punch Man World lagi yang dimana di video kali ini gue pengen coba kasih tips dan juga gimana caranya kita bisa re-roll dan tier list nya cuy karena disini kalau kita re-roll harusnya kita tahu untuk karakter yang harus kita dapetin Iya jadi disini gua udah coba re-roll sebelumnya itu kan ampas ya dan ini akun kedua gua jadi ya gua pikir bakal 100 kali gacha ya tapi disini cuman 20 kali aja cuy setelah gua cari tahu ya mungkin di CBT kemarin aja kali ya untuk yang 100 kali atau unlimited gitu disini kita nggak bisa cuy cuma dikasih kesempatan buat 20 kali itu pun dari gratisannya ya kan ya jadi kita harus bisa manfaatin disini dan disini untuk fun fact nya ya ternyata re-rollnya ini cukup lama cuy ya kalau misalkan re-roll itu harus nyelesaikan storynya lagi dan tutorial lagi kurang lebih 15-20 menit baru kalian bisa lanjut gacha itu bener-bener membuasankan sekali ya untuk re-roll seperti itu cuy nggak bisa di-skip sama sekali dan ya di sini sebelum gua coba kasih tahu gimana caranya bisa re-roll dan hapus untuk akunnya jadi gua bakal coba kasih lihat untuk tier listnya dulu cuy ini dia nah jadi disini untuk tier listnya kalian bisa lihat yang prioritas itu menurut gua adalah saitama yang SSR yang botak ya karena kalau misalkan kita ambil untuk karakter yang lain itu beberapa disini kita bisa dapetin contoh pri puri-puri prisoner metal next sama silver feng ini kita bisa dapetin disini cuy dan saran gua pilih satu diantara tiga karakter SSR tuh ya kan jadi kalau misalkan dapat puri-puri prisoner mending kalian bisa ganti re-roll lagi sih menurut gua ya tapi kalau misalkan kepengen ya udah ambil aja tapi saran gua kalau misalkan emang sanggup re-roll kalian harus ambil si saitama SSR yang botak itu wajib banget dan juga disini untuk genos genos ini kalian bisa dapetin juga disini mana genosnya genos white genos dimana ya Oh ini nih kalau nggak salah disini sih pokoknya ada di seo ini nah disini genos ini tiernya itu tiar atas juga ya karena bajunya beda tuh warna hitam kalau yang baju biru tiar bawah ini gratis juga jadi kalau misalkan dapet genos kalian bisa skip atau dapet fubuki kalian bisa keep atau tatsumaki kalau misalkan night udah ada ya itu bisa kalian keep cuy dan disini gua bakal coba gacha semoga aja gua bisa dapet ya nanti kita lanjut untuk tutorial yang lain Oke kita coba ya disini gacha Hai semoga bisa dapet sih Bismillah ya please lah saitama botak atau fubuki deh atau metal night metal night itu itu juga ternyata udah ada cuy yuk metal night gua berharap si metal night cuy Hai sekarang gua suka banget sama karakter ya Wah ungu ya ungu sih nggak dapet kayaknya Hai Oke emang ini red gacanya tuh busuk enggak banget cuy enggak tahu kenapa ya Hai siapakah ini Stinger Oke SR cuy ya dapat Stinger ternyata cuy sr Hero oke Stinger doang ya kita lanjut ampas coba kita teori lihat ini kali ya detail di sini Hai karakternya udah siapa sih Oh ini historinya ya Ayo dong plis 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 yuk bandai Bismillahirrahmanirrahim SSR let's go set please let's go SSR I'm coming karo males banget cuy untuk reroll yang lama banget aduh 20 menitan lah ya yah ungu lagi cuy eh tadi ada percikan emasnya enggak sih Hai gua nggak tahu nih dapat atau kaget nih ya kemungkinan harus ngandelin hoki sih ini cuy Oke SR uh genos ya genos SR ini cuy bajunya kelihatan iya SR bajunya kelihatan ini Oke gua cuma dapat genos dan satu lagi sama apanya itu gua nggak tahu tuh ya Oke kita coba satu kali ya tak coba single aja karena kita masih ada kristal teori skip kali teori skip Aduh enggak dapat juga coy teori skip Bang Nyalah eh dong plis SSR Aduh busuk banget cuy Sonic kalau nggak Sonic Oh ya di video sebelum itu aku salah sebut yang ternyata yang aduh nggak dapat Hai tank hai Hai Ayo dong klas ya harga selas lasase a利 mission skip ya telah cuyada penalties mungkin kita harus pindah tempat dulu kalau ia Hai pindah tempat yang sepi kali Hai Nah di sini Kali oke Bismillah Ya nih terakhir cuy Rekrut 10 kali Pasti akan menghasilkan barang SR 60 kali Pasti SSR Atau lebih Teori pake tangan Bismillah, 1, 2, 3 Aduh, gue gak kuat liat cuy Gue gak kuat liatnya Terakhir Oke, 1, 2, 3, kita tahan 1, 2, 3, 2 Oke, let's go Single terakhir Let's go Let's go Let's go Wah Ya, ternyata cuy Ya, gue ampas ternyata ya Oke, gak dapet apa-apa Nah, kalau misalkan udah ampas kayak gini Kalian bisa langsung lockout aja Ya, di pojok kiri atas ini Terus nih yang gambar ini Bawah kamera, tuh Ingin kembali ke layar login Nah, seperti ini cuy Kalau misalkan udah kembali ke layar utama Layar awal Ini kalian nanti tinggal hapus akun aja Nah, kalau udah kembali kesini Tinggal hapus akun aja cuy Duh, Tatsumaki keren juga cuy Kayaknya si ultimate-nya Oke, kalau udah seperti ini Kalian pergi ke samping yang tang ini cuy Nah, yang profile ini Terus pengaturan lain Dan hapus akun Kalau misalkan akunnya ampas Nah, disini kalian bisa baca ya Kami akan menghapus akun dalam game Kamu dalam 7 hari Setelah akun dihapus Hak dan manfaatmu dari akun ini Tidak dapat dipulihkan kembali dalam 7 hari cuy Nah, jadi disini Setelah gue cari tahu lagi Ini kalian cuma bisa Relog Eh, relog Re-roll itu batasnya 5 kali cuy Kurang lebih 5 kali doang Jadi, nunggu 1 minggu lagi Buat bisa re-roll lagi cuy Seperti itu Yang gue cari tahu ya Oke, sebelum itu Gue coba kasih lihat dulu deh Ini kan akun guest gue 266 ya 8266 Kita coba hapus Apakah benar atau enggak 8266 Kita hapus Dan kita lihat lagi disini ya Eh, kita login dulu akun guest Nah, kita lihat lagi disini Tuh, beda kan 6544 Tadi 8266 Jadi, udah benar ya Cara re-rollnya Itu seperti itu Simple banget Tapi dibatesin cuy 1 minggu kurang lebih 5 kali doang sih Setahu gue ya Dan kalian bisa langsung Login lagi cuy Seperti itu 15-20 menit Kalian nyelesaikan tutorialnya Dia tuh ya Gue males banget sih Nyelesaikan tuh kayak gini cuy Langsung re-roll lagi ya Dari awal lagi Seperti ini Dan ini sangat membosankan sekali cuy 15-20 menit Jadi, mau enggak mau Kalian pengen coba Re-roll itu Harus di emulator sih ya Oke deh teman-teman semuanya Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Yang dimana disini Gue udah coba kasih tips Re-roll Terus juga tier list Dan semoga aja Kalian bisa hoki Dapat SSR cuy ya Oke, kalau kalian suka Video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai ketemu di video Selanjutnya Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video